jadi ini adalah virtual background yang dihasilkan dari aplikasi OBS kemudian menggunakan sebuah plugin yang didownload pada website resmi OBS dan juga github jadi teman-teman bisa lihat settingannya disini ada virtual background dan virtual background render kemudian untuk virtual background ini membutuhkan GPU yang untuk merender nah ini dia use GPU jadi kita bisa lihat disini untuk GPU nya yang terpakai 50 lebih ya disini kita bisa lihat kalau kita matikan nah ini dia untuk GPU nya ya langsung berkurang ya jadi sangat membutuhkan yang namanya GPU atau VGA eksternal ataupun VGA laptop teman-teman ya kembali lagi bersama saya Joe di LJawahir channel nah teman-teman kali ini saya akan share ke teman-teman semua tutorial cara memanfaatkan virtual background untuk OBS studio nah sebelumnya saya akan menjelaskan tentang virtual background dari aplikasi Zoom Meeting ya nah contohnya ini adalah virtual background dari aplikasi Zoom Meeting ya nah ini dia kita bisa lihat aplikasi Zoom Meeting jadi tanpa adanya green screen kita bisa membuat diri kita atau membuat objek menjadi transparan ya untuk background nya hilang nah ini dia aplikasi bawaan dari Zoom Meeting nah kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan virtual background seperti ini di aplikasi OBS kemudian aplikasi OBS nya membutuhkan sebuah plugin ya kita akan kasih tau caranya oke kita lanjut nah sebelumnya saya akan membandingkan ya untuk fitur Chroma Key di dalam aplikasi OBS perbandingan dengan virtual background ya sebenarnya untuk fitur Chroma Key ini sangat halus ya kalau dibilang kita bisa lihat nah ini nah ini adalah sebuah kain warna hijau ya kita bisa lihat sangat halus kita bisa lihat di bagian kiri atas transparansinya sangat halus nah untuk di awal video teman-teman sudah melihat ya untuk virtual background nya tidak terlalu halus sih cuman kalau teman-teman butuh virtual background seperti pada aplikasi Zoom teman-teman bisa melanjutkan menonton video ini oke kita lanjut jadi langkah pertama teman-teman langsung saja buka situs ini ya link nya saya taruh di kolom deskripsi kemudian teman-teman langsung saja menuju ke go to download nah disini teman-teman sudah masuk ke website resmi dari github nah sebelumnya kita bisa lihat untuk kontributor nya ya nah ini dia dari Jepang dan kemudian yang Simon Bungie ini kurang tau dari mana ya kita patut apresiasi untuk kontributor yang sudah memberikan waktunya untuk membuat virtual background untuk OBS ini ya oke kita lanjut nah kita bisa lihat pada bagian website ini untuk fitur-fiturnya kemudian ada book fix book-book yang sudah diperbaiki ya nah kalian bisa baca nah kita scroll ke paling bawah kita langsung saja mendownload untuk plugin nya jadi teman-teman harus memastikan tipe windows nya menggunakan windows 32 bit yang ini ataupun windows 64 bit kebetulan untuk windows saya ini windows yang 64 bit jadi saya download yang ini ya langsung saja saya klik nah ini dia proses download oke langsung saja teman-teman extract ya file nya nah kemudian setelah extract teman-teman buka aja folder nya nah disini ada dua folder disini ya kemudian teman-teman buka lagi untuk jendela windows yang satunya teman-teman langsung saja masuk ke folder C kemudian folder program file yang biasa ini ya tidak pakai x86 karena yang ini 32 bit kita buka program file kemudian kita cari OBS nah ini dia OBS studio kemudian kita langsung saja lihat disini di folder data ya di folder data kita double klik kita buka nah di folder data yang windows satunya juga kita buka kemudian OBS plugin kita buka lagi OBS plugin kita buka lagi nah kemudian kita tinggal copy aja untuk OBS virtual BG ini ya kita copy kemudian kita paste disini oke kita continue nah foldernya sudah terkopi di drive penyimpanan dari OBS kemudian kita kembali lagi ya kita cukup back kita kembali dari awal ya ke OBS studio ini kemudian kita back lagi nah disini ada folder OBS plugin kita buka yang jendela kanan juga kita buka 64 bit kita buka lagi kita buka nah kemudian kita langsung saja copy file-file ini ke folder dari OBS studio ini ya kita langsung saja copy kemudian kita paste oke kita pilih semuanya continue laka pengkopian untuk plugin dari virtual background ini sudah selesai kita langsung saja buka OBS studio ya nah disini ada background saya sudah punya ya sebagai contoh kita langsung saja input untuk webcam nya ya kebetulan disini sudah ada kemudian di webcam ini kita bisa klik kemudian klik pada bagian filter ya nah untuk video filter kita bisa tekan tanda plus kemudian pilih virtual background detector oke nah kemudian pada bagian bawah juga kita pilih virtual background rendered kita oke aja nah disini sudah bisa ya sudah muncul kita bisa klik ini kemudian kita atur bisa atur disini ya nah kalau semakin ke kiri semakin kelihatan background nya ya coba kita close nah ini dia hasilnya hasil dari OBS virtual background ya bedanya dengan chroma key ya kalau ada background warna hijau saya kasih contoh ya nah ini untuk warna hijau pun dia akan terdeteksi sebagai objek ya jadi tidak hilang beda lagi kalau kita setting filter nya ke chroma key ya chroma key jadi yang hilang warnanya apa misalnya kita pilih hijau nah disini hijau nah ini dia hijau dia sangat halus hasilnya kita bisa lihat sangat halus ini tidak ada blur blur gitu ya jadi tergantung teman-teman mau pakai oke green screen ya yang biasa buat live stream dan sebagainya ya menggunakan green screen ataupun menggunakan OBS virtual background ya atau enggak langsung di aplikasi zoom meeting ya kita bisa lihat tadi sangat halus ya jadi untuk virtual background plugin dari OBS ini ya tidak sehalus yang kita kira tapi jika bermanfaat teman-teman bisa memakainya ya jadi itu saja tutorial yang bisa saya berikan ya semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe channel El Jawahir yang belum subscribe ya untuk mendukung channel ini semakin berkembang lagi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih